oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia kembali lagi dengan kami di alir rapid kebumen channel yang membahas tentang wawasan keilmuan dan strategi breeding strategi budidaya strategi ternak rinci khususnya untuk teman-teman peternak rinci pemula oke pada kesempatan kali ini kembali lagi membahas soal harga jadi update-updaten terbaru bulan ini mungkin saya akan membahas soal harga indukan sapian harga penjualan harga daging harga pakan dan lain sebagainya pokoknya tentang harga ya pada kesempatan kali ini ada postingan yang cukup menarik dan cukup lumayan rame di kolom komentar facebook ya ini komentarannya mencapai 126 komentar ya di posting 15 jam yang lalu pertanyaan seperti ini kalau harga klinci indukan 300-500 ribu berapa kita jual daging pertanyaan yang menarik dan pertanyaan yang tidak masuk akal di logika itu di lamana teman-teman itu basicnya itu bukan peternak dan bukan petani gitu tapi kalau teman-teman itu notabene pemula sebagai dulunya orang petani atau dulunya seorang peternak ini hal yang sangat wajar teman-teman ya kalau di etungan bisnis di etungan manajemen bisnis otak-otak bisnis itu tidak masuk kayak gitu orang kita belinya juga bibitan harganya sudah mahal kok dijual dagingan hanya 35-40 per kilo gitu loh itu masuk akalnya dimana gitu jadi perlu kita pahamkan dan perlu kita rubah mindset-mindset yang seperti itu teman-teman ya contoh ya kita belajar dari hal yang kecil ya kita setiap hari makan pakai beras ya pakai nasi ya coba petani mereka beli bibit padinya itu per kilo berapa ada yang 90 ribu per kilo teman-teman ya ada yang 70 ribu ada yang 50 ribu per kilo ya bibit-bibit uhul gitu dan mereka jual hasil panennya padi dengan harga berapa gitu harga 4 ribu harga 6 ribu berasnya harga berapa 10-12 ribu gitu ya jadi seperti ini kenapa harga bibitan cenderung lebih mahal karena sudah jelas teman-teman ya bibitan itu akan menghasilkan anakan-anakan yang berkualitas dengan akumulasi jumlah anakan yang didapatkan itu bisa mendapat penghasilan bisa mengembalikan harga bibitan yang sudah kita beli gitu teman-teman ya dan itu enggak cuma hanya panen sekali atau dua kali bisa berkelanjutan gitu kalau padi kita hanya bisa panen satu kali ya kalau hewan khususnya di kelinci ya kita beli indukan seharga 300-500 bahkan adanya satu juta lebih ya kalau benar penanganannya benar budidayanya bisa mendapatkan panen dagingan panen anakan panen bibitan yang berkali-kali lipat Nah itu menset para petani dan para petenak itu kalau menset orang bisnis kan bukan seperti itu teman-teman ya kita beli berapa harus kita jual berapa kita untung berapa itu kalau di petenakan apalagi di kelinci enggak seperti itu ya kita ambil bibit yang bagus ya kita seleksi kita pilih kita rawat dengan sebaik mungkin ya kita kawinkan dengan indukan dengan bibitan yang unggul yang satu jenis ya dengan harapan menghasilkan bibitan-bibitan ya calon anakan-anakan yang memiliki postur tubuh bagus bobot bagus ya jadi nantinya di kualitas dagingnya dapat kualitas anakan sahabiannya juga dapat kualitas dibitanya pastinya lebih dapat lah itu ya kita bisa jual dagingan dengan harga standarisasi dagingan itu 35-40 ribu apakah ada yang 45 ya terus harga bibit harga sabian 50-200 ribu bibitan 300-600 ribu gitu Nah itu ya itu yang harus dipahamkan gitu Nah kalau kita jual dagingan dengan harga atau nominal 100 ribu ya orang umum akan mengkonsumsi daging klinci itu sudah ketakutan dengan harganya teman-teman ya karena di bisnis klinci khususnya di klinci berdaging itu antara peternak harga pakan harga jual itu nanti sangat berpengaruh ke konsumen atau ke konsumen akhir yaitu mereka-mereka yang makan daging klinci itu contoh saat ini untuk harga daging klinci di angka hidup Rp40.000 ya itu saja harus jual eh sate klinci itu minimal per posisi Rp30.000 bahkan sekarang sudah sangat jarang yang jual eh daging klinci dengan harga satu porsi itu Rp30.000 rata-rata Rp45.000-Rp50.000 bahkan di kota-kota besar sudah Rp60.000.000 nah itu sangkut pautnya dengan penjualan dan pembelian harga daging hidupnya nah itu ditarik ke belakang lagi mempengaruhi di kos pakannya ditarik ke belakang lagi itu mempengaruhi di bibitannya gitu ya jadi soal harga ini sudah dirumus sudah dirancang sudah ditentukan detail dari anakan sapian indukan sampai nanti hasil potong di apa diolah di konsumsi konsumen yang makan sate atau ricarita atau gule ya itu sudah ada takaran aturan dan rentetan sambung menyambungnya teman-teman ya jadi nggak bisa diputuskan dengan memutuskan sepihak harga daging klinci atau panen dagingan dengan jual hidup itu harus lebih mahal dampaknya nanti ke penjualan sate itu sangat luar biasa susah mendapatkan konsumen yang berani harganya rata di atas rata-rata itu rata-rata orang makan kan di bawah Rp50.000 per porsi kalau daging klinci satu porsi di atas Rp50.000-Rp70.000 yang beli siapa yang beli orang-orang orang kaya saja itu jadi orang-orang umum itu terlalu keberatan lah efek itu dari penjualan harga daging yang begitu tinggi makanya harus kita pahamkan harus kita mengerti kenapa harga daging hidup segini harga filet segini harga karkas segini harga nanti sudah menjadi kuliner segini harga bibitan segini pakan segini itu sudah dikalkulasi semua ada rentetan ada mata rantai yang tidak terputus dari satu ke tingkatan-tingkatan selanjutnya Nah itu teman-teman ya penjelasan terkait kenapa harga bibitan yang cukup mahal harga dagingan segini harga pakan segini harga kuliner klinci segini jadi itu semua ada sangkut pautnya semua terkait dan semua ada mata rantainya jadi kita harus paham ke arah situ kita harus belajar ke arah situ agar bisa sama-sama menghargai orang yang mengeluarkan harga segini mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya informasikan pastinya masih banyak tutur kata perkataan penyampaian yang masih perlu dikoreksi jadi silahkan untuk teman-teman yang mau ngoreksi mau menambahkan tuliskan aja di kolom komentar ee khidina surat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih